Fena Melinda tagi utang pinjol Ferry Irawan yang pernah dibayarkannya. Sidang cerai agenda mediasi Fena Melinda dan Ferry Irawan digelar hari ini, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Usai sidang, Fena Melinda mengungkapkan bahwa dirinya menggugat balik Ferry Irawan terkait nafkah. Dalam perkara Ferry sebagai penggugat, maka Fena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi untuk menggugat balik semua nafkah mutah, nafkah idah, nafkah madiah, ungkap Nur Ahmad Riyadi saat ditemui grid ID di pengadilan agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Di samping itu, Fena Melinda juga menggugat Ferry Irawan mengenai uang yang pernah dikeluarkannya untuk kebutuhan Ferry Irawan. Termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Fena untuk keperluan Ferry termasuk untuk membayar utang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, uang transportasi, bila tidak sama Fena perginya, ungkap Nur Ahmad Riyadi. Di samping itu, Fena Melinda juga sudah mempersiapkan bukti pengakuan Ferry Irawan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi. Jangan lupa di awal laporan polisi dibuat pada tanggal 8 Januari tahun 2023 Ferry telah mengirimkan video yang isinya meminta maaf kepada Fena dan keluarganya, isi video total bertentangan pada gugatan Ferry yang seolah-olah tidak ada KDRT. Semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui, dipakai oleh polisi yaitu semua bukti medis dan visum akan kami ajukan untuk membantah alasan cerai dari Ferry, ungkap Nur Ahmad Riyadi. Fena Melinda mengungkapkan setuju untuk cerai dengan alasan KDRT. Inti pokoknya Fena setuju untuk cerai akan tetapi harus dengan alasan KDRT, perselisihan terus-menerus dan ketidakmampuan memberikan nafkah materil kepada istri. Jadi bukan alasan-alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya, ungkap Nur Ahmad Riyadi. Meski pihak keluarga Ferry Irawan membantah adanya KDRT yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!